Pokiam Kim Chee Jilid 13. Bagaimana juga, Kiepok tetap sibuk. Jikalau demikian, lebih baik setelah dimerdekakan ia lantas diusir pergi dari kota ini kata ia. Apakah artinya tempo satu bulan? Tanda petik. Duduk di kursinya, Long Sam ujuk rumen kucel sekali, tanda dari kedukaannya yang hebat. Oeyek, Kiepok tidak mau pertontonkan tembaganya di depannya si terokmok ini, maka kemudian ia bicara lagi, katanya. Tapi aku tidak takut pada bobek. Sekarang aku lagi menderita sakit, umpama kata ia datang juga mencari aku, masih belum dapat dipastikan siapa yang jiwanya akan hilang lenyap. Melainkan kau, baiklah kau juga jangan khawatir deh. Sini aku punya beberapa daya waktu malam, jangan sekali kau keluar piatu selama dua hari ini kau juga baik jangan. Pergi ke rumahnya istan mudamu kau tinggal di rumah saja. Dan kunci pintu kuat aku percaya li bobek, tidak. Bisa paksa cari kau dengan loncati tembok. Loh Sam manggut, karena ia pikir daya itu untuk sementara waktu ada baiknya juga. Tapi tatkala itu ia lihat cuaca sudah berubah, ia tidak berani berdiam lama di rumah ayah sobat ini, ia segera berbangkit. Sekarang aku hendak pulang. Kalau ada urutan apa, besok kita nanti rundingkan pula, kata ia. Baiklah, sahut Kiepok. Jangan kesusu, aku nanti kirim dua oraya ku buat antarkan kau. Kiepok benar kirim dua cintengnya mengantar. Mereka adalah Chot Sehou Hau Liang dan Xiao Chukwa Kechong. Dan seperginya mereka itu, ia rebah pula, otaknya kembali bekerja, sembari beristirahat ia mau cari daya guna hadapi li bobek. Warta yang diperoleh poan Loh Sam Siterok Mok adalah warta yang benar. Sekarang li bobek sudah keluar dari penjara. Dua orang opas kantor telah antar ia tempat di warung arak su poan Cusi Gemuk, guna atur tanggungan dengan pemisat tuik warung arak itu. Kemudian setelah terima persen, kedua opas itu lantas pulang ke kantor. Maka bobek telah lantas dapat pulang kemerdekaannya. Paling dulu ia hatutkan terima kasihnya pada si gemuk itu. Titik. Terima kasihku pada kau tidak ada batasnya, suci yang kui kata anak muda kita. Selama beberapa hari mendekam dalam penjara kau Saban antarkan barang makanan padaku. Itu suatu budi besar. Supo Ancu tertawa. Jangan bilang begitu, Lito Aya, ia berkata. Setiap hari kau telah datang beli arak dan makanan padaku, aku telah terima banyak uangmu, kebetulan kau dapat perkara, seharusnya saja apabila aku kirim orangku mengantar makanan pada kau. Aku pun baru kirim dua kali saja. Sekarang kau telah merdeka, aku adalah yang paling bergirang dan bersyukur. Sekarang marilah, mari kau rasa arak yang masih panas. Mari kau coba kepiting masak yang aku baru matangkan. Sembari kata begitu, si gemuk tuangkan araknya. Jangan mencegah bobek, dia ngau cepat. Selama. Dalam penjara, tidak putusnya aku minum arak. Sekarang aku baru keluar, aku pikir mau mengasau barang sayuh hari. Besok saja aku datang lagi. Ia menoleh ke sekitarnya, melihat tamu sedikit sekali. Maka bicara lebih jauh. Ia kasih dengar suara perlahan. Suci yang kuih. Pada malam itu menyesal aku telah sia-siakan maksud hati kau yang baik. Oleh karena di kota raja ini aku masih punya sanak, benar-benar aku tidak sanggup lakukan percobaan itu. Tanda petik. Mendengar demikian, Supoanko tertawa. Ia bawa sikap seperti juga tidak mengerti maksudnya anak muda itu. Ia telah menoleh ke jurusan lain ketika ia lantas berseru, lihat, Tio Samya lagi mendatangi. Silahkan duduk, silahkan. Menampak demikian, Le Bo Pek tidak dapat ketika buat bicara terus. Nah, sampai besok, berkata, ia yang terus pamitan dari Supoanko dan pegawainya. Ia bertindak masuk ke Gangsin Siang Hotong, untuk terus titik pulang ke Hoat Beng Sye. Begitu ketuk pintu, hampir berbereng seorang Hoes Hio muncul di depan Uya. Ia ini nampak kaya girang sekali apabila lihat anak muda kita. Oh, Lito Aya, kau pulang meneguk dia itu. Selama beberapa hari ini kau telah menderita hebat. Bo Pek merasa heran. Tadinya ia mau sangka, karena ia dapat perkara, si Hoes Hio tentu akan tolak ia, tidak taunya ia sekarang telah disambut dengan manis. Tentu sekali sebagai orang baik dan mengenal Budi, ia sangat bersyukur. Perkaraku adalah perkara penasaran. Ia lalu berkata buat mengasih keterangan yang lebih jelas tentang duduknya hal, Aku nanti tuturkan patinmu. Aku sangat bersyukur yang kau sangat perhatikan aku. Sembari kata begitu, ia bertindak ke dalam, si Hoes Hio ikuti ia setelah kunci pintu pula. Pat Kri ini lalu mendului akan bukakan pintu kamarnya dan Aac nyalakan lilin. Li Bo Pek bertindak masuk ke dalam kamarnya dengan perasaan girang. Ia dapat kenyataan kamarnya itu terawat baik, teristimua pedaugnya masih tetap tergantung di tempatnya ditembok. Ia awasi secejatanya itu, hingga orang dan pedang seperti sobat yang sudah lama berpisahan. Rambutnya Bo Pek sudah panjang dan kusut, muka dan kumisnya tidak karuhan. Li To'aya, kau kurus banyak kata si Hoes Hio. Bo Pek pandang paderi itu, ia menghela nafas. Tapi perkara telah menjadi terang, aku merdeka sekarang, jiwaku ketolongan, apa itu bukan berarti suatu keberuntungan? Ia kata, syukur to'aya ketemu Tiat Pulek, berkata pula paderi yang baik budi itu, jikalau tidak, kendatipun kau punya mulut, kau tentu tidak akan mampu gunai itu. Dasar sinbeng dan huja lindungi kau ia tekapkan kedua tanggannya dan lalu memuji Ohmi Tuhaut. Bo Pek menjadi beran. Ia tidak mengerti kenapa sampai pun Hoes Hio ini ketahui, bahwa ia telah ditolong oleh Tiat Pulek ketika ia mau minta keterangan, si Hoes Hio telah mendahului bicara pula. Pada dua hari yang berselang Tiat Pulek telah utus hambanya datang kemari, buat menderma empat puluh tel. Perak, demikian katanya, berbareng dengan itu, hamba itu sampaikan pesanannya Tiat Pulek pada kami. Katanya Li To'aya akan lekas pulang kau diminta jaga barang To'aya jangan ada yang kusut sebenarnya pada hari To'aya diambil dari sini, kamar kau aku sudah lantas dikunci dan dijaga dengan hati. Baru sekarang Bo Pek mengerti, ia lantas bersenyum sebenarnya aku tidak punya barang banyak ia kata. Kau, baik, kau telah capai kembali jangan bilang demikian, To'aya. Lantas padan ini undurkan diri, ia kemudian balik lagi dengan bawa teokan pensi teh. Bo Pek, buka pauhoknya, akan periksa pakaian dan uangnya, yang ternyata tidak ada yang kurang. Ia jadi sangat bekor terima kasih pada Tiat Pulek yang bukan saja sudah tolong dia tetapi pun sudah perlukan sampaikan pesanan pada si padri. Coba tidak ada pertolongan Tiat Pulek, entah bagaimana tawar orang sambut aku, pikir ia. Kemudian anak muda ini ingat musuhnya. Po Anlow Sam jahat, entah berapa banyak orang yang telah menjadi korbannya jikalau orang jahat semacam ia. Tidak disinkirkan belum tahu berapa banyak orang lagi akan rubuh sebagai mangsanya, bagaimana orang baik bisa hidup dengan hati tenang tentram. Apa sekarang aku mesti lakukan? Aku baru keluar dari penjara dengan perjanjian satu bulan lamanya, setiap waktu ada panggilan, aku mesti menghadap sekarang ini buat pergi ke rankeng saja aku. Tidak bisa. Tak bisa lain aku mesti bersabar. Tanda petik. Lantas ia ingat cuy siam. Kalau ia ketahui aku ditangkap, ia tentu sangat berduka. Ia pikir malam itu ia bisa tidur dengan nyenyak. Sedang selama di penjara, dia mesti rebah di atas rumput. Besoknya sesudah matahari naik tinggi, baru ia mencunusin. Kemudian ia dandan rapi, malah secepatunya juga ia tukar. Sekahan, ia pergi ke pintu anteng Mui untuk konjungi Tiat Pua Belek. Tatkala kereta sampai di Cian Mui Toa Kei, di sana ada beberapa buaya darat yang kenali anak muda ini, melihat orang telah merdeka, merdeka itu tampilkan heran dan kaget. Bowe Bek bisa lihat sikap orang, ia berpura-pura pilon. Tidak antara lama, kereta sudah masuk di anteng Mui, dan setelah jalan pula setian lama, ia telah sampai di depan istana Tiat Pua Belek, atau Pua Lehu. Ia pernah kereta berhenti sedikit jauh, ia bayar ruang sewanya, lantas bertindak menuju ke istana. Pada pengawal ia unjuk hormat seraya sodorkan karcis namanya, ia kata, Aku orang shili, aku ingin ketemu jia ya. Pengawal itu sambuti karcis nama itu dan baka suratnya. Baik-baik, kau tunggu di sini, aku akan memberi kabar. Kedalam, kata ia kemudian dan berlalu. Sembari menunggu, Bu Wopak perhatikan istana yang besar dan indah itu. Ia tidak usah berdiri lama, Teknok segera kelihatan muncul, malah dengan air muka terang. Lito Aya, kau sudah keluar berkata sembari tertawa. Kiong Hie, Kiong Hie, silahkan masuk, jia ya kita undang kau. Bu Wopak, haturkan terima kasihnya. Tadi malam aku baru keluar dari penjara, sekarang aku sengaja berkunjung kemari untuk haturkan terima kasihku pada jia ya yang telah tolong diriku ia tambahkan. Ia diajak masuk ke dalam sebuah kamar barat, di mana Teknok undang ia duduk. Belum terlalu lama, di luar terdengar tindakan kaki dibarengi dengan suara mendehem. Teknok segera berbangkit buat lantas menyingkap tirai. Maka Bu Wopak juga lekas turut berbangkit. Dengan sikap tenang, Siau Hang Jam Tiat Siau Puelek bertindak masuk ke dalam kamar di mana Bu Wopak unjuk hormat tuya. Jangan pakai adat seradatan, tidak usah, berkata Puelek itu sambil bersenyum. Ia mencegah dengan tangan kirinya. Silahkan duduk ia terus mengundang, dengan ia sendiri lantas ambil simpat duduknya. Bu Wopak mengaturkan terima kasih, ia duduk menemani di sebelah bawah. Kau tentunya baru kemarin keluar Tiat Puelek bu kata. Apa kau baik? Tanda petik. Terima kasih, Jaya Sahut Boweek seraya menjura, benar, baru kemarin seru aku keluar. Setelah mengasuh satu malam sekarang aku datang untuk haturkan terima kasihku pada Jaya, yang sudah tolong jiwaku. Budi Jaya besar sekali. Jangan ucapkan itu, aku tidak sungguh terima Tiat Puelek menampik. Lantas ia tambahkan, perkara kau adalah perkara fitnahan. Siapa juga ketahui itu ia pasti berdaya untuk menolong, apapula aku yang menjadi orang yang makan gaji dari pemerintah agung. Aku turunan orang bangsawan, akan tetapi aku gemar ilmu silat dan telah yakinkan itu, tetapi aku tidak punya kepandayan yang berarti. Oleh karena kegemaranku itu, aku suka bergaul dengan orang-orang yang mengerti bugae. Demikian dengan hukong chiao, tidak usah diterangkan lagi, aku bersobat baik. Dengan yang lain-lain, seperti Oeye Kiepok dan Teksiao Hong, lantaran mengerti bugae dengan baik, aku pun suka berkanalan. Kau sendiri baru datang di Pak Hia, tetapi setelah kau rubuhkan Siu Biyer Tsu Oeye Kiepok dan rubuhkan Kim Tufang Bo, aku ketahui kau adalah Nghyong Istimewa. Sebenarnya aku telah pikir buat kunjungi kau, siapa tahu kau justru mendapat perkara. Tentu sekali aku tidak puas dengan duduknya perkara itu, maka aku telah ketemukan Mo Teotok untuk bicarakan urusan kau. Ketika Teksiao Hong pulang, ia telah datang padaku dan nyatakan ia suka tanggung kau dengan dirinya sendiri, hingga aku jadi berniat keras akan tolong kau. Perkaramu telah beres, itu adalah hal yang sudah lewat, selanjutnya hal itu baik tidak usah disebut lagi. Kau telah masuk penjara dan menderita, itu adalah baiknya juga bagimu, seorang anak muda, selaku tambahan. Pengalaman. Bersama-sama Teksiao Hong aku telah tolong kau, pertolongan itu kau tidak usah buat pikiran. Kau ketahui siapa yang fitnah kau, tetapi baik kau tidak usah cari dia itu. Orang banyak yang akan tunjuk siapa yang salah dan siapa yang benar. Hanya selanjutnya terhadap orang-orang licin dan busuk itu kita baik menyingkir jauhan sedikit. Bopek, dengarkan orang bicara, beberapa kali ia anggukan kepala. Aku tidak akan cari orang buat timbulkan gara-gara pula ia kata. Setelah pangeran itu berhenti bicara diam-diam ia sangat bersyukur pada si Hau Hong, yang berani pertaruhkan dirinya untuk ia. Setelah itu Tiat Pua Olek tanya keadaan famili Bopek dan hal pelajaran silatnya, anak muda kita centakan perihal bagaimana ia ikut ayah dan ibunya di Kenglem, sampai ayah dan ibunya itu menutup mata, hingga ia ikut Kenglem H.O.O. ke utara di mana ia menumpang pada pamannya dan adalah waktu itu ia turut ke Kiekong Kiat belajar silat. Tiat Pua Olek menghela nafas apabila ia sudah dengar semua. Kau jadinya turunan orang gagah, berkata ia, yang selanjutnya ajak tamunya rundingkan tentang ilmu silat secara umum. Ia gemar ilmu silat dan telah yakinkan tuh, malah sampai waktu itu di istananya masih punya dua orang guru si Satuat, hanya dua guru ini guru yang biasa saja kepandainya. Ia girang mendengar penuturannya si orang shili ini, terutama dengar perihal keyakinan ilmu menggunai pedangnya. Bopek, kata Raja Muda ini yang gembira bukan main, mendengar urayanmu ini, banyak bagiannya yang aku kurang mengerti, dari sini menjadi nyata, kendati aku telah belajar silat, aku hanya katak di dalam sumur, sama sekali aku tidak punya pengalaman atau pemandangan luas. Sekarang, sobatku, selagi tubuhmu sehat aku hendak minta suatu apa dan darimu. Bopek berbangkit, agaknya ia merasa heran ia tidak bisa lantas menduga maksud orang. Apakah itu, Jiea? Ia tanya, silahkan kau perintah aku tidak apa-apa tertawa tuan rumah. Aku sebenarnya, sudah sama ingin saksikan bugek kau, barusan mendengar perkataanmu. Aku menyesal yang aku tidak segera dapat lihat kau bersilat. Maka sekarang, hayolah kau turuti aku pergi ke pekarangan sebelah barat, dapatlah kau mainkan pedangmu, guna aku lihat. Supaya mataku jadi terbuka. Baru sekarang Bopek mengerti, lekas ia merendahkan diri. Jangan barulah kisah Jiea, sobat tiapu olehk tertawa. Kim Tufangbo, Subiyer Tueye Kiepok, semua kau telah pukul roboh bagaimana kau orang bilang kau tidak punya kepandaian? Siapa mau penyaya kau? Tanda petik. Bopek tidak bisa menampik lagi. Ia juga pikir, disampul tidak membuat jengkel tuan rumah, perlu juga pertunjukan kepandainya di depan pangeran ini agar Raja Muda ini ketahui benar ia dari tingkatan mana. Maka ketika tiapu olehk tarik tangannya, ia lantas ikut. Mari kau satu ia berkata pula pangeran itu. Di sebelah barat, aku punya pekarangan untuk belajar silat. Kemudian ia menoleh pada teklok serasa berikan perintahnya, pergi ke kamar tulisku, ambilkan pedangku. Tiapu olehk ajak tamunya sampai di sebidang pekarangan yang luas. Di situ ada sebuah istal yang besar, di dalamnya ada beberapa ekor kuda pilihan, di pojok selatan adalah lapangan untuk belajar silat yang disebutkan, yang tanahnya rata. Di situ kebetulan ada dua cinteng asik bersilat, ketika mereka lihat majikan itu buru-buru mereka berhenti bersilat dan menyambut. Mari aku perkenalkan kau dengan seorang sobat baru berkata tiapu olehk sambil tertawa pada dua pegawainya itu. Ini Tuan Li Bo Pek, orang yang dengan tangan kosong rubuhkan Siu Biye Tueye Kiepok dan dengan pedang kalahkan Kim Tufang Bo. Dua cinteng itu mengawasi dengan bingung, tapi lekas juga mereka unjuk hormat. Sudah lama kita dengar nama besar dari Tuan Li, kata mereka. Bo Pek balas hormat itu sambil bersenyum ia merendahkan diri. Panggil semua orang datang kemari kata pula-pula olehk pada dua cintengnya itu. Hari ini aku telah undang Tuan Li datang untuk kasih ketunjukkan silat, buat kita luaskan pemandangan metu kita. Mendengar itu, dua cinteng itu segera berlalu. Jaya, berkata Bo Pek pada Tuan rumah ia bicara sambil bersenyum, tidak usahlah kau undang banyak orang, sudah cukup buat aku sendiri pertontonkan kejelekanku pada kau. Aku malu terhadap mereka itu. Tanda petik. Mereka itu ketahui siapa adanya kau, kalau mereka turut menyaksikan, mereka akan tambah pemandangan mereka tiapu olehk jawab sambil tertawa. Kau tahu, di rumahku ini aku punya lima cinteng dan tiga guru silat, tetapi mereka semua orang dengan kepandaian biasa, mereka belum pernah lihat orang pandai. Justru itu Teklok datang dengan dua batang pedang. Ah, anak ini Yitiat Pulek berseru. Aku suruh ia ambil pedang, ia ambil sekali dua. Apakah ia bermaksud menyuruh kita piye bos? Mendengar perkataan Tuan rumah, Bo Pek lantas bersangsi. Ia sekarang bisa duga maksudnya Tuan rumah, yang rupanya mau main-main dengan ia. Bagaimana ia bisa layani pangeran itu, yang justru menjadi Tuan penolongnya? Kalau ia rebut kemenangan, Tuan rumah malu, kalau ia berpura kalah, namanya akan jatuh justru keduanya ini ia tak inginkan. Sementara itu Tiat Pulek sudah sambut sebatang pedang, yang terus dihunusnya. Bo Pek, coba lihat pedang ini berkata ia. Berapa kau taksir harganya pedang ini? Berapa cil perat? Tanda petik. Melihat pedang itu, Bo Pek terkejut di dalam hati. Pedang itu membawa sinar hijau muda, benar sinarnya tidak tajam bercahaya, akan tetapi dari kedua belah hujung tajamnya ia ketahui itu bukan pedang biasa. Ia menyambuti, ia coba timbang senjata itu, lah merasai berat juga. Pedang ini, kata ia akhirnya, kendati orang punya beberapa ribu cil perak, ia tidak akan dapat beli. Sungguh mati yang tajam Tiat Pulek memuji sambil tertawa. Pedang ini aku telah dapatkan sebagai hadiah seorang Panglima Perang Besar, biar ini bukannya barang kuno tetapi toh dari akhirah halohon. Apa yang harus dibuat sayang, Pedang ini orang telah gosok sampai dua kali di rumahku masih ada dua tiga pedang yang lebih baik daripada ini, tetapi semua itu berada di tangan ayahku nanti saja aku ambil, buat kasih kau lihat. Ketika itu, dua cinteng yang tadi sudah kembali bersama beberapa kawannya dan juga si guru silat, mereka semua lantas kasih hormat pada Bo Pek, seraya buc. Berapa antaranya segera berkata, Chuan Li, tolong kau jalankan beberapa jurus untuk keluaskan pemandangan matuk kami. Orang telah kumpul, silahkan kau mulai berkata Tiat Pulek, yang mendesak selagi tamunya merendahkan diri terhadap beberapa orang itu. Oleh karena terpaksa, Bo Pek tidak bisa menampik lagi, sambil ringkaskan bajunya ia bertindak ke tengah lapangan. Dengan pedangnya ia kiong hiuk pada orang banyak. Jaya, Chiong Wie harap kau tidak tertawakan aku kata ia sambil bersenyum. Dan ia lantai mulai bersilat, sinar pedang berkelebatan lakasana kilat. Pedang menyambar gesit, ke kiri dan kanan, ke depan dan ke belakang mengikuti perakan tubuh, atau lebih benar tubuh mengimbangi gerakan tangan. Tiat Pulek lantas saja menjadi kagum dan memuji apabila ia saksikan sesuatu gerakan Bo Pek yang cepat dan tetap. Bo Pek luatkan dua jurus, lantas ia berhenti akan terus unjuk hormat pula. Harap tidak tertawakan aku berkatanya. Di mata orang biasa permainannya Bo Pek tidak berarti istimewa, tetapi Tiat Pulek, yang matanya tajam, mengerti permainan itu mestinya buah latihan di atas 10 tahun. Maka itu, ia menjadi kagum berbareng gatal. Mari kasihkan aku pedang itu, kata ia pada Tek Lok seraya ulur tangannya. Tek Lok mengerti, ia haturkan pedang yang ia pegang pada orang bangsawan itu. Dengan hunus pedang itu, Tiat Pulek hampirkan Bo Pek di tengah kalangan. Mari kita berdua berlatih sama berkata ia sambil tertawa. Bo Pek terperanjat, kendati ia sebenarnya telah dapat menduga. Aku tidak berani pia-pia dengan Jiyaya, ia menampik. Apa? Apakah kau khawatir nanti lukai aku? Tiat Pulek. Tanya. Jangan takut, itulah tiada bahayanya. Nanti aku perintah orang bungkus ujungnya pedangmu. Li Bo Pek goyang kepala. Aku bukannya khawatir lukai Jiyaya, sebenarnya aku tidak sanggup mekelayani ia terangkan. Barusan aku telah pertontonkan kejelekanku, kalau nanti aku kalah terhadap Jiyaya, mana aku punya muka buat datang pula ketemui Jiyaya. Tiat Pulek tahu orang merendah, ia tampaknya jadi tidak puas. Bo Pek, aku belum pernah ketemu orang sejaya seperti kau berkata ia, suaranya sungguh. Coba kau tanya beberapa guruku ini, mereka semua pernah pia-bu dengan aku, ada kalanya aku kalah, ada kalanya juga aku yang menang. Siapa menang, siapa kalah, semua tidak ada artinya, kita melulu lagi main, kita bukan mau cari nasi dengan permainan ini. Jiyaya kita seorang yang jujur dan pulos, kata beberapa orang sambil tertawa kalau Jiyaya menang, ia tidak jadi kegirangan, dan kalau kalah, ia tidak jadi gusar. Cuan Li, jangan kau sejaya. Mukanya Bo Pek menjadi merah, ia benar-benar gelisah. Tiap Pua Olek insyaf bahwa barusan ia telah omong terlalu tandas, maka untuk perbaiki itu, ia tertawa. Ia khawatir tamunya salah mergertip undaknya tamu itu ia tepok. Kepandaianku tidak seperti kepandainya berkata ia, aku mau main dengan kau melulu untuk cari pengalaman sekalipun Kim Tufangbo, kau bisa pecundang, mustahil kau jerih terhadap aku. Tanda petik. Pua Olek ini tartawa pula, ia perintah Teklo ambil sutra buat bungkus kedua ujung pedang. Sudah pedang itu tidak usah dibungkus. Bo Pek mencegah, ia telah ambil putusan akan iringi kehendak orang. Dengan dibungkus, pedang itu kurang leluasa untuk digerakannya. Sudah cukup asal Jiyaya Sudi menarik belas kasihan padaku. Jawaban ini bikin Tiat Pua Olek gerang bukan main, ia tertawa dengan gembira. Teklo sudah lantas bantu majikannya ringkaskan baju. Segera juga orang bangsawan ini maju dibarengkan dengan satu tusukan. Bo Pek berlaku sebal dengan satu sampokan ia tangkis tusukan itu. Tapi juga si Yau Hang Jiamunjuk kegesitan, begitu lekas pedangnya terpental ia teruskan menyerang pula, memapas kepala orang dan ketika si anak muda berkelit, lagi ia menyerang sekarang menikam Iga. Satu kali ini, Bo Pek sengaja ketuk pedang orang hingga kedua senjata jadi beradu dan menerbitkan suara keras dan nyaringe. Bagus berseru Tiat Pua Olek, yang lagi menikam pada pundak kiri. Le Bo Pek menangkis sambil berbareng majukan sebelah kakinya dalam satu lompatan, hingga tubuhnya jadi dekat pada tubuhnya Tiat Pua Olek, hal mana membuat kaget orang bangsawan ini, siapa dalam gugup Pua sudah buru menusuk dengan pedangnya, dengau maksud mendului menyerang. Berbareng dengan itu, dari pinggiran terdengar orang berseru. Awas buat-buat gerakan memutar tubuh. Dan benar, dengan putar badannya, Bo Pek telah menyerang. Oleh karena ia telah dengar peringatan, Tiat Pua Olek dapat pulang ketabahannya malah tak kalah serangan datang ia bisa robah gerakan teriunya akan menangkis. Atas itu Le Bo Pek lantai berhenti bersila, ia tertawa, lantas Lekasia berpaling kejurusan dari mana tadi datang suara peringatan, akan pandang orang yang ucapkan itu. Orang ini, dengan baju pendek, terang seorang bujang istana, umurnya kurang lebih 20 tahun, tubuhnya tak tinggi dan tidak keit, mukanya yang kurus bersorot kuning, tetapi sepasang matanya bersinar tajam. Heran, kenapa orang ini bisa ketahui rahasia gerakan tanganku? Pikir Bo Pek yang merasa aneh. Sementara itu beberapa kausu dan cinteng sudah lantas tegur bujang istal itu yang dikatakan tidak seharusnya banyak mulut, sementara teklok, dengan keangkeran yang dibikin-bikin dengan mata melotot, sudah lantas mengusir. Bukannya kau pergi roskam kuda, kau datang kemari apa kau mau? Kenapa kau berani banyak mulut? Lekas pergi. Tapi orang itu yang bersenyum, cuma mundur satu tindak. Tiat Puelek juga telah saksikan semua. Jangan usir dia biarkan ia menonton kata orang bangsawan ini, yang sabar, yang tapinya sudah lantas tidak perhatikan lagi bujang istal itu, hanya dengan gerakan pedangnya kembali menyerang Bo Pek, seraya serukan, awas! Bo Pek sedang perhatikan bujang istal itu, ia tidak gembira akan melanjutkan pibu, maka ia mundur buat serangan itu, ketika ia dirangsak, ia mundur terus. Di luar dugaan, Tiat Puelek masih tidak mau berhenti, sesudahnya mendesak, mendadak ia menyerang pula sambil lompat maju. Menampak serangan itu Bo Pek lekas lompat berkelit, dari mana ia loncat lebih yauh ke belakang orang bangsawan itu pedangnya digerak. Siau Hang Jam terperanjat, buru ia balik badan, pedangnya dipakai membacok untuk mendahului lawannya, maka waktu Bo Pek menangkis, kedua senjata kembali beradu dengan menerbitkan suaranya ring, sampai mengeluarkan lelatu api. Menggunakan ketika ini, Bo Pek tahan pedang orang. Aku minta Jaya suka berhenti menyerang, aku menyerah. Katanya sambil tertawa. Tiat Puelek menyekal pedang dengan tangan kanan, tangannya itu kesemutan dan aku sebagai kesudahan dari kebentroknya kedua senjata, sedang napasnya memburu, karena sedari tadi ia terus-terusan gunai tenaga luar biasa. Dari itu, tidak aheranji kalau ia pun suka berhentikan main itu. Aku tak luk, tidak kecewa kau menjadi seorang gagah, ia memuji, sambil tertawa juga. Tetapi berbeserapa kau su dan cinteng sudah hantas angkat majikan itu. Jaya sama tuon li ini adalah tandingan setimpal demikian kata mereka. Puelek itu teitawa. Sudah, kau jangan banyak-banyak omong lagi, sebenarnya ia mengalah katanya. Bo Pek lantas sodorkan pedang tua yang ia pegang pada teklok, Kau pegang saja pedang itu, aku hadiahkan pada kau mencegah Tiat Puelek. Aku masih punya pedang yang jauh lebih baik daripada itu. Anak muda kita tidak berlaku sungkan, ia ambil pulang pedang itu dari teklok. Terima kasih, Jaya katanya. Mari kita duduk di depan kemudan Tiat Puelek berkata pula. Baik, Jaya sabut Bo Pek, yang sementara itu gunai ketika lagi akan meneliti si Bujang Istal, siapa masih belum pergi, malah dengan dua matanya yang bercahaya pun sedang mengawas juga, hingga empat metu jadi seperti kebentruk. Bo Pek ingin bicara pada Bujang itu, tetapi Tiat Puelek sudah bertindak, maka dengan terpaksa ia batalkan niatnya itu. Mereka pergi ke ruangan yang tadi akan pasang ngomong sembari minum teh. Lain kali aku inginkah sering datang kemari berkata Tiat Puelek pada tamunya itu. Umpama kata kau perlu uang atau barang lain, bilang saja padaku, tidak usah kasungkan atau malu. Terima kasih, Jaya sahut anak muda kita, yang hatinya bersyukur. Mereka bicara pula sekian lama, sampai Bo Pek nyatakan ingin pulang. Baik, kata Tuan rumah. Tek Lok, bawakan pedangnya Tuan Li. Bo Pek memberi hormat seraya lagi-lagi haturkan terima kasih, lantas ia bertindak pergi, Tek Lok antar ia sambil bawakan pedang pemberian Tiat Puelek. Lekas juga mereka telah sampai di pintu depan. Ketika tadi aku piabu dengan Jaya, ada orang yang berseru di pinggiran apa pekerjanya erang itu. Bo Pek tanya pengatarnya. To Aya baik jangan perdulikan orang itu, kata Tek Lok sambil jebikan bibir. Ia si Yaujiye, pekerdiaannya adalah meroskam dan menyediakan rumput. Ia kurang ajar di depan Tiat Puelekia. Ia berani bicara syukur Puelekia sabar, coba ia ketemu majikan lain, tentu ia akan diberikan hajaran dan diusir betapa lama si Yaujiye sudah tinggal di sana Bo Pek. Tanya pula. Barangkali sudah satu tahun Tek Lok jawab ia datta ek kemari dengan perantaranya siorang padri lama yang menjadi saudagar kulit yang kenal baik pada Jaya hingga Jaya malu hati untuk menolaknya. Meskipun di Ista 1 kami sudah punya belasan bujang, secebenannya tenaganya sudah tak perlu lagi. Nah sampai ketemu pula kata ia ia ambil satu pedang dari tangannya Tek Lok dan bertindak menuju ke selatan di dalam hatinya. Ia berpikir, orang si Yaujiye itu mestinya enghiong yang sedang terlunta-lunta atau menderita. Tipu silat yang tadi aku gunai adalah tipu kilat rahasia pengajaran suhu kekongkiat, tetapi sebagai kacung istal ia bisa kenalkan, kecuali ia mergerti silat, bugainya tinggi kenapa ia ikhlas menjadi bujang budak? Tanda petik, aku mesti perhatikan ia apabila ia benar liahai aku mesti bicarakan itu pada tiap pula belek. Sayang bagi pula belek ia ia pelihara segala kausu tak punya guna, sedang seorang pandai ia antap terlunta-lunta dan tersiasia. Tanda petik, jalan tidak jauh, bawa pek lantas sewa kereta yang bawa ia ke Lemsia. Kota selatan, sesampainya di mulut Sin Siang Hatong ia suruh kereta berhenti, setelah bayar ruang sewa, ia turun dari kereta dan terus menuju ke warungnya Supo Ancu. Si gemuk tertawa kapan ia libat sobat itu dendan rapi dan tangan menceka satu pedang. Lito Aya, apakah kau telah pergi ke pula belek? Oh iya tanya betul, Baw pek manggut. Baru saja aku ketemu. Pue ele dan ia hadiahkan pedang ini padaku. Coba kau lihat aku bisa lihat, tetapi tidak mengerti kata Supo Ancu. Sambil tertawa. Tapi ia ulur tangannya akan sambuti pedang itu. Akhirnya ia manggut dan memuji, pedang ini sungguh berharga besar. Bagaimana kau ketahui itu? Baw pek, tanya. Bagian apanya yang bagus? Tanda petik. Aku tidak lihat bagian mana yang bagus, sabut Supo Ancu yang terus tertawa. Aku hanya pikir kalau pedang ini hanya hadiah dari pula belek ya, mustahil bisa gagal. Tanda petik. Di mukanya Baw pek, tertawa, tetapi di dalam yafinya ia katai. Supo Ancu, kau cerdik sekali. Jangan kau berlagatolol di depanku. Apakah kau sangka aku tidak bisa duga kau orang macam bagaimana? Tanda petik. Ia menoleh ke sekitarnya, kebetulan waktu itu tidak ada tamu lain. Aku mesti tanya asal-usulnya ia mesti cerita. Ia pikir. Ia tertawa. Ketika ia mau menanya, Supo Ancu sudah lantas sediakan arak seraya. Berkata Lito Aya, mari minum lebih dulu. Aku hendak beritahukan apa-apa padamu. Sayuran, buat teman Uya Arak, juga sudah lantas disajikan. Li Baw pek minum separuh isi cangkirnya. Apakah itu, sobatku? Ia tanya sambil tertawa. Sambil cenderungkan tubuhnya di mejanya, tukang warong ini bor senyum. Lito Aya, kau tahu atau tidak, sobat kau cui siam dari pohoapan sudah ikut Cie Sielong? Demikian ia tanya. Baw pek terkejut, sempai ia rasai kepalanya kena terpukul, hingga ia taruh cangkirnya. Kau dengar dari siapa? Ia tanya. Kapan ia ikut Cie Sielong? Tanda petik. Sabar, Lito Aya Supo Ancu berkata. Kau dengar, aku akan menutur dengan pelahan. Baw pek awasi tukang warung itu dengan bingung saja. Supo Ancu menutur lebih jauh. Sejak kau ditangkap, Lito Aya, aku sudah bisa duga duduknya hal, atau sebabnya penangkapan atas dirimu itu, berkata ia dengan sabar. Dalam halmu ini, bukan saja Loh Sam bertindak watuk membalas sakit hati juga Cie Sielong mau gunai ketika buat rampas cui siam. Hal itu bikin aku tidak puas dan aku khawatir cui siam nanti kena diakali. Susah apabila si Nona ikut siorang tua bangka itu. Maka aku lantas berdaya buat mencegah. Baw pek terus mendengarku, ia tidak memotong penuturannya si gemuk. Deh hari kedua sedari aku mendapat tahu hal itu, dengan dandan rapi aku telah berkuncuna ke pohoapan. Aku telah ketemui cui siam dan sinyonya tua. Pada mereka aku lantas kata, Lito ia seorang baik, melulu karena urusan kau, ia sudah difitnah oleh poan Loh Sam yang berkonco dengan Cie Sielong. Tapi Lito ayah punya banyak sobat mewah di kota Pakhia ini, perkaranya juga tidak ada buktinya, maka selang beberapa hari ia pasti akan dibebaskan. Maka itu, dalam beberapa hari ini andai kata poam Loh Sam dan Cie Sielong mendesakka supaya kau menikah, biar bagaimana juga kau jangan dengar perkataan ayah itu. Kau harus mengerti, jikalau sobatnya Lito ayah ketahui kau ikut orang, mereka tentu tidak akan mau mengerti dan kau tidak akan dapat ampun. Apa katanya anak dan ibu itu? Baw pek potong. Cui Siam terangkan padaku, bahwa ia tidak akan menikah Cie Sielong sahut su poan Ciu, meski ia tia janji demikian padaku, tapi selang belum tiga hari Cie Sielong peah kirim joli buat sambut ia dan sekarang ia tinggal di Kou Tio Gotiau tinggal bersama istri muda dari poan Loh Sam. Setiap hari, Cie Sielong dan poan Loh Sam bersenang saja di rumah itu. Tad kala mengetahui itu mulamu satu aku gusar sekali, tetapi belakangan, setelah berpikir lebih jauh, aku bisa sabarkan diri. Cui Siam bunga raya, dari bunga raya apa yang bisa diharap? Di mana ada bunga raya yang punya liang sim? Apa ada bunga raya yang dipikirkan Cie Sielong sudah tua atau tidak? Maka sekarang, ibu dan anak titik itu telah dapatkan penghidupan yang pasti. Tanda petik. Kendati sobatnya bilang demikian, mukanya bau pek menjadi pucat karena ia mendongkol dan masgul dengan berbareng, sekian lama ia bingung saja. Aku tidak percaya yang Cui Siam benar-benar suka menikah Cie Sielong. Kemudian ia kata, di sini mesti ada sebabnya yang memaksa. Aku percaya poan Loh Sam dan Cie Sielong telah gunai perkaraku, buat desak padanya hingga ia jadi kena digertak dan ketakutan. Sekarang ini entah bagaimana ia besar kedukaannya. Tanda petik. Biar bagaimana juga ia sudah terjatuh ke dalam tangannya si tua bangka berkata supoan kau sambil tertawa. Umpama kata ia tidak setuju, apakah ia tidak bisa cari mati. Lito Aya, aku bicara dengan maksud baik, sebenarnya berurusan dengan Bunga Raya kau tidak seharusnya berlaku jujur dan sungguh-sungguh. Aku omong terus terang, dikala kau tidak kenal Cui Siam, tidak nanti kau dapat perkara penasaran seperti ini. Kau masih muda, To Aya, kau punya kepandayan, hari kemudianmu penuh pengharapan, dari itu janganlah kau kasih hatimu pada orang perempuan sebangsa Cui Siam itu. Kau mesti mengerti, siapa kasih dirinya di pincup perempuan, meski hatinya keras, hati itu bisa dibikin lembek dan lumer. Sekarang Cui Siam sudah menikah, baik antapkan dia. Kau, To Aya, kau harus bekerja, kalau nanti kau berhasil, percaya aku, berapa banyak orang perempuan kau ingin, berupa banyak juga kau akan dapatkan. Bopek bersenyum dengan mesringis, tanda harinya terluka. Su Chiang Kui, nasihatmu benar, berkata ia. Bukannya hatiku lemah, bukannya aku tergila-gila perempuan, akan tetapi dalam halnya Cui Siam aku tidak percaya, bahwa dengan sesungguhnya ia mencinta Cie Siyolong. Sudah lama Cie Siyolong incaria setahu berapa banyak uang Cie Siyolong sudah dikeluarkan, tetapi setiap kali ia minta Cui Siam ikut ia, selalu Cui Siam menampik. Maka aku tidak mengerti, kenapa justru aku masuk penjara, baru beberapa hari saja, lantas pikirannya berubah dan ia telah ikut Cie Siyolong. Pada ini pasti ada sebabnya dan sebab ini aku mesti tanya Cui Siam. Menampak demikian, Supo Ancu tidak mengasih nasihat lebih jauh ia duga mesu ada janyi apa di antara Boweek. Dan Cui Siam, Jikalau tidak, tidak nanti pemuda ini demikian terluka hatinya Ferang Boweek, seperti seorang yang istrinya telah orang curi. Lito Aya, ia kata sambil tertawa, umpama kata kau ketemu Iye Ui Siam, apa kau akan bilang? Tanda petik. Boweek justru sedang tengah araknya, ditanya begitu ia kelihatannya jadi mendongkol. Aku tidak mau omong banyak padanya, aku hanya mau tanya, ia kawin dengan Cie Siyolong karena suka ia sendiri atau bukan ia jawab dengan getas. Andai kata ia jawab, bahwa ia menikah karena suka sendiri, apa kau hendak bikin? Supuan cutahnya pula. Pasti sekali aku akan tidak kata apa lagi. Sahut Boweek dengan bersenyum meringis. Dalam hal itu aku mau anggap saja aku gelap pikiran dan adalah salahku yang tadinya aku telah berlaku jujur terhadap. Segala bunga berjiwa. Tapi kalau ia ikut Cie Siyolong bukan karena suka sendiri, bahwa ia telah kena dipaksa, terang poan Loh Sem dan Cie Siyolong telah menghina aku. Maka dalam bal begitu, aku tidak mau diam saja terima hinaan. Aku mesti cari mereka akan adu jiwa. Selagi ucapkan itu Boweek keperak meja sampai mangkok dan cangkir bergerak menerbitkan suara. Melihat keakluannya sobat itu, sup poan Cufka senyum. Bagus kalau begitu, ia berkata. Rumah istri muda dari Poan Loh Sem di mana Cie Siyolong taruh Cui Siam ada di Kau Tio Gau Tio, dari sini tidak terpisah jauh, rumahnya baru didirikan, duduknya di sebelah barat jalanan, mudah buat dikenal, karena di depannya ada dua kudaan batu. Kalau kau pergi ke sana, Lito Aya, dan menunggui Cui Siam tentu akan dapat diketemukan mustahil yang ia tidak keluar dari rumahnya. Boweek bersenyum tawar. Buat ketermui dia adalah urusan mudah. Sekarang aku tidak niat segera ketemu ia, aku rasai tubuhku kurang sehat ia kata. Ia lihat orang seperti sedang pikir apa lantas ia. Sengaja unjuk rumen tawar. Ia tertawa ketika ia tambahkan, Suci yang kui, kau jangan khawatir hal ini benar bikin aku gusar akan tetapi aku bisa berpikir, andai kata aku cari mereka, melulu untuk bikin mereka merasa pusing kepala, pasti aku tidak akan terbitkan onar. Kau ketahui, di sini aku tidak punya sanak beraya. Dengar ucapannya ini Boweek, mau kasih tahu pada Supo Ancu, supaya tukang warung ini jangan takut, dengan tukang warung itu telah tanggung cerinya, ia akan jaga diri baik agar tidak sampai terbit onar. Di luar dugaannya, si gemuk sudah lantas tepuk dada. Jangan khawatir. Lito Aya, kau boleh bikin apakah suka ia kata. Apa juga akan terjadi, Supo Ancu bersedia bertanggung jawab. Aku kasih tahu pada Lito Aya, aku bukannya seperti pedagang yang nyalinya kecil. Aku mengerti Boweek, kata sambil bersenyum, sambil lirik tukang warung itu. Supo Ancu turut melirik, sambil bersenyum juga. Hingga keduanya seperti telah mengerti satu pada lain. Boweek minum araknya, ia dahar sayur serta kuenya. Nah, sampai sebentar malam berkata ia yang segera. Berbangkit buat terus pulang ke bio. Di dalam kamarnya ia rebahkan diri akan pikirkan perhubungannya dengan Cui Siam. Ia tidak mengerti, kenapa si Nona langgar janji, sedang dia itu sudah janji hendak menuogunya. Hektometer kau anggap Li Boweek boleh dihina Ia Ngoce sendirian, sebab sengit ingat perbuatannya Poan Loh Sam dan Cie Siong. Jikalau aku tidak lampiaskan kemendongkolanku ini, dan bila aku tidak sanggup tolong perempuan yang bercelaka itu, Li Boweek bukannya laki, ia bukannya Nghiong. Bahna sengit, hampir Boweek berbangkit dan pergi ke Kau Tiogo Tiau guna cari Siam Niu. Tapi ia mesti rebah terus, karena ia rasai kepalanya sakit dan malas bangun sembelari rebah, ia hunus pedang pemberiannya Tiat Puelek dan pandang itu, ia dapat kenyataan, pedang itu benar. Pedang tua. Tapi kapan ia manoleh pada pedangnya sendiri yang tergantung di tembok, pikirannya bekerja membandingkan kedua senjata itu. Pedang ini pedang tua, bagus dipandang seperti barang kuno enak buat dipakai merantau, untuk tempur orang, lebih baik aku tetap pakai pedangku sendiri. Pedangku pedang biasa, tetapi cukup tajam dan aku telah pakai sejak lama, malah di waktu belajar pedang pada suhu Kiekongkiat, aku telah pakai itu dengan pedang itu, aku telah piyebu dengan Jie Siulian dan Sontek ikat kepalanya, dengan pedang itu aku telah pecundangi Limong Hong Kiam Gau, Selu POU Gui Hang Siang, Hoa Hyo Fang Leong, Kim Tu Fang Bo. Tegasnya, aku telah dapat namaku sekarang melulu karena aku mengandal pada pedangku itu, maka itu aku tidak boleh siakan. Ia menghela napasya lalu berbangkit akan gantung pedang tua itu. Dengan paksakan diri, ia keluar dari biobuat pergi ke Puancai Hotong Selatan, ke rumah paman misalnya Kietian Sin. Kapan ia ketuk pintu, pengawal segera muncul. Ia ini lantas unjuk hormatnya, kendati dengan rumen kaget dan bakat khawatir. Lito Aya, kenapa selama beberapa hari ini kau tidak pernah datang? Ia tanya. Li Bo Pek bisa lihat lo main orang, ia ketahui orang lagi berpura-pura pilon. Apakah lo ya ada di rumah? Ia tanya. Ada, sekarang ia sedang terima tamu. Silahkan To Aya masuk. Kalau sedang ada tamu, aku tidak usah masuk kata Bo Pek. Dalam beberapa hari ini aku telah kebentrok dengan orang, hingga aku terfitnah dan masuk penjara. Apakah itu benar, To Aya? Ia tegasi. Perkara apakah itu? Tanda petik. Lo ya tentu siang sudah dengar perihal perkaraku ini. Tapi, sekarang sudah beres semua, karena tiat siau Puelek, yang jadi sobatku, sudah tolong dan tanggung aku, hingga, aku dimerdekakan. Tentang aku ini, kau boleh beritahukan kepada Lo ya, agar ia dapat ketahui dan tidak buat khawatir lagi. Aku nanti sampaikan, To Aya. Dengan ada Puelekia yang menanggung, pasti perkara telah beres semua. Pengawal itu bicara sambil manggut. Sekarang aku masih tetap tinggal di Hoat Beng Siye, Bo Pek kasih tahu lebih jauh. Tapi aku sudih pikir, lagi satu bulan aku niat berangkat pulang. Sebentar kau kasih tahu Lo ya, bahwa lagi beberapa hari aku akan datang pulak kemari. Setelah kata begitu, Bo Pek berlalu. Di tengah jalan ia berdiri sekian lama, bara ia bertindak dan menuju ke Kau Tio Gau Tiao. Ia jalan perlahan ia telah dapat cari rumahnya istri muda dari Lo Sem dan Cie Siolong. Memandang rumah itu, hatinya panas, hampir ia pikir menerjang masuk akan cari Cui Siam untuk tanya ia itu ikut Cie Siolong dengan sungguh hati atau bukan untuk cekuk si Terokmok buat kaseh hajaran padanya. Ia mundar mandir sekian lama, pintu tetap terkunci rapat, tidak ada seorang juga yang keluar atau masuk. Mendadak Bo Pek ingat suatu apa, ia lantas saja berjalan pulang. Ia sekarang ngerasai kepalanya makin sakit. Apakah aku akan jatuh sakit? Ia kata dalam hatinya ingat sakit, hatinya menjadi lemah. Lekas ia rebahkan diri, akan kemudian jadi pulas. Kapan ia sadar, seng sore sudah datang, lah bangun dan rapikan pakaian, ia terus pergi ke warungnya. Supo Ancu akan bersantap di warung. Waktu itu banyak tamu, Supo Ancu sedang repot melayani, sebab itu sobat ini tidak bisa diajak pasang ngomong. Ia terus pulang ke bio. Menungkulkan diri, Bo Pek, jalan-jalan di pelataran. Tat kala itu di permulaan musim ketiga. Langit terang, sepotong megapun tak tertampak. Seng rembulan bulat sisir. Sudah muncul bintang berombongan tiga atau empat, berkelik-kelik di sana sini. Suasana sunyi dan menyeramkan karena. Di kedua samping ada peti mati rebah melintang. Melulu seng kutu-kutu malam, yang suka kasih dengar suara mereka. Tiba-tiba Bo Pek ingat Jelie Siulian dan si Nona seperti berbayang di depan matanya, di bawahnya seng putri malam. Kenapa aku berkukuh? Pikir ia, yang jadi ngelamun ayah Siulian sudah menutup mata, tunangannya tidak ketahuan kemana parahnya, usia mudanya tidak boleh disiasiakan. Aku cinta ia, kenapa aku tidak mau pergi pada ibunya akan lemol ya? Kenapa aku tidak mau cari ayahnya si pemuda Beng, untuk damaikan urusan jodohku ini? Sekejap itu, ia berniat segera berangkat ke Soan Hoa, untuk rampungkan pembicaraan, supaya ia bilia lekas menikahi Nona J yang elok dan gagah. Tapi aku telah ikat perhubungan dengan Cui Siam, apa ia tidak kecewa apabila aku menikah dengan Siulian? Pikiran lain muncul pula. Ia jadi bersangsi, kebetulan seng angin sambar ia, ia bergidik sebab dinginnya hingga kesadarannya datang pula. Ia anggap tidak pantas ia menikahi Siulian, si Nona tidak boleh digenggu dan disiasiakan, bahwa adalah keharusan baginya akan cari si pemuda Si Beng supaya mereka berdua bisa jadi suami istri. Dengan berbuat demikian, itu mengunjukkan ia seorang gagah. Ia dongak memandang rembulan, ia keluarkan helaan napas lega, kemudian bertindak masuk ke dalam kamarnya. Kamar gelap, dengan tidak nyalakan api lagi ia naik ke pembaringan. Seng kutu di luar kamar masih saja menyanyi tak berhentinya. Bopek legakan hatinya maka akhirnya ia bisa juga pulas. Tapi, berapa lama ia sudah tidur, ia tidak ketahui waktu ia dibikin sadar oleh suara pelahan, hingga ia terperanjat di kertas jendela ia tampak sinar lemah dari seng bulan. Di antara suaranya kutu, masih terdengar suara pelahan itu. Sinar jendela mesti ada orang pikir ia, yang segera berbangkit. Dengan berindap ia hampirkan tembok akan. Ambil pedangnya, kemudian ia pergi ke pintu, yang daunnya ia buka dengan tiba, disusul dengan ia lompat mencelat. Ia masih dengar suatu suara melesatkan tetapi orangnya tak tertampak, hingga ia memandang ke sekitarnya. Rembulan sekarang sudah datang, bintang telah berkurang. Di langit yang biru segulung dengan segulung, tertampak mega asyik main-main. Di kedua pinggiran, di mana ada peti mati dengan berisikan mayat semua serba gelap. Rupanya orang itu atau penjahat, lari seminggu di antara peti mati, ia menduga dengan bawa pedangnya ia periksa kedua samping, tetapi di situ tak kedapatan apapun juga. Masih penasaran, buah wopak lompat naik ke atas genteng, di sini ia memandang keempat penjuru hingga ia jadi haran. Di saat ia hendak loncat turun, sekonyongnya tampak sinar api di dalam kamarnya sinar yang kelihatan dari kertas jendela. Ia menjadi kaget, karena terang ada orang pasang api di dalam kamarnya itu. Cuma api itu padam sekejap kemudian. Tak ayah lagi ia lompat turun, justru dari dalam kamarnya loncat keluar seorang yang mencekal pedang yang dengan tiba-tiba lompat menusuk dia. Karena ia sudah siap, ia bisa menangkis buat terus balas menyerang. Orang itu bertubuh tidak tinggi, mukanya sebagian ditutup sapu tangan, serangannya hebat, gerakannya gesit dan bertenaga. Tapi pemuda kita tidak takut, sambil bor senyum sendirian melayani dengan tabah. Ia tidak mau mengeluh, saban ada saatnya ia balas menesat. Beberapa kali pedang mereka beradu dan menerbitkan suaranya ring. Kapan pertempuran sudah jalan 20 jurus lebih, barulah Bopek menjadi heran sekali. Lawan itu ilmu pedangnya sempurna, sebegitu jauh belum pernah ia dapat tandingan, seperti orang tak dikenal ini. Maka untuk melayani lebih jauh, ia robah caranya bersilat, agar bisa rebut kemenangan. Di luar dugaan, juga gerakannya lawan itu berubah dengan cepat. Di antara cahaya seng putri malam, kedua pedang berkeredapan. Nyata sekarang kedua pihak sedang unjuk kepandayan mereka, oleh karena sukar buat Mas Leng dapat kemenangan. Setelah buat sekian lama pula, Bopek dapat pikiran akan tahan serangan musuh, guna meogor buat ketahui musuh itu siapa dan apa maksud kedatangannya, tetapi belum sampai ia buka mulutnya, atau orang itu mendadak lompat mundur dua tindak, dari mana ia anjot tubuhnya akan terus loncat naik ke atas genteng, gerakannya gesit dan pesat laksana seekor kucing. Tunggu, sobat anak muda kita berserus raya juga loncat naik ke atas genteng untuk menyusul, tetapi kapan ia sampai di atas, musuh sudah tidak ada di sekitarnya tak terlihat barang satu bayangan. Bagus, bagus akhirnya Bopek ngeceh seorang diri selagi ia loncat turun dari genteng buat menuju ke kamarnya. Sekarang ternyata, tidak siap aku datang ke Pak Hia, di sini aku dapatkan tandingan setimpal. Kapan ia sampai di dalam kamar raya, ia nyalakan api. Ia heran apabila ia memandang ke tembok, karena di situ pedang tua pemberian dari Tiat Pulek sudah pelenyap. Terang dia datang untuk pedang itu pikir ia akhirnya. Bukannya ia jadi duka atau murka, sebaiknya ia jadi gembira dan girang, melebih girangnya waktu isi bisa rubuhkan Gui Hang Siang dan lawan lain lagi. Ia lantas rapatkan pintu, padamkan api dan naik ke pembaringannya. Kalau tadi ia rasai otaknya keruh atau pikiran ruwet, sekarang Bowe Pek merasa lega maka sebentar kemudian ia sudah pulas hingga tidak ingat apa lagi. Esoknya pagi anak muda ini menerusin. Ia rasai pusingnya belum hilang. Ia pergi ke warung yang berdekatan akan beli obat, dari situ ia pergi ke warungnya Supo Ancu buat minta air teh, dengan apa ia telan obat itu. Ia pasang ngomong dengan si gemuk, akan tetapi ia tidak tuturkan bahwa ia telah kecurian pedang. Nah, sampai sebentar malam kata anak muda ini, yang pamitan tak lama berselang. Dari situ dengan sewa kereta ia pergi ke Pue Lehu. Ketika sampai di Istal ia dapat keterangan bahwa Pue Lech tiada di rumah ia tidak jadi masuk. Baik aku ketemukan si Bujang Istal, kata ia tapi baru saja niatan itu muncul atau pikiran sehat mencegah ia. Kenapa aku mesti cari si Yau Ji Yee, yang di sini ada seorang Bujang Istal? Aku bukannya tamu agung, tapi Pue Lech perlakukan aku dengan manis dan semua Bujang di sini berlaku hormat padaku. Apa kata mereka apabila aku kunjungi Bujang Istal? Orang bisa berbalik pandang enteng padaku atau celakanya, mereka bisa jadi curiga. Tanda petik. Oleh karena ini ia cuma mondar-mandir di depan istana, ia harap si Yau Ji Yee keluar dengan tuntun kuda, supaya ia dapat alasan akan bicara dengan Bujang itu. Siapa tahu, ditunggu sampai lama Bujang itu tak pernah muncul. Biarlah lain kali saja aku ketemui dia pikir ia. Kemudian, ia lalu bertindak dengan perlahan, menuju ke selatan. Jalan belum jauh ia rasai kepalanya pusing, maka lekas ia sewa kereta buat pulang ke Sinsyang Hotong. Begitu sampai digerja, dalam kamarnya ia sudah lantas rebahkan diri. Ia tidak dahar tengah hari sampai maghrib baru ia sadar dan berbangkit. Buat kedukaannya, Bu Wapak rasai tubuhnya benar tidak sehat, kepalanya pusing, pikirannya ruat, hingga akhirnya ia jadi menghela nafas. Meski bagaimana juga, urusannya Cui Siam mesti dibereskan malam ini. Ia berpikir titik sesudah urusan beres. Aku tidak punya sangkutan lagi, hingga aku bisa berdiam di rumah untuk beristirahat beberapa hari, kemudian aku berangkat ke Yan Keng akan susul tek Sio Hong. Ia pergi ke warungnya Supo Ancu untuk bersantap malam. Ia gunai ketika ini buat pasang ngomong dengan pemilik warung arak itu Supo Ancu selalu sambut ia dengan manis dan layani ia dengan hormat dan telaten. Sehabis bicara sebentar, ia pulang ke bio. Sekarang ini Bu Wapak tidak dapat lantas tidur pulas. Ia ingat si pencuri sudang, yang ia harap supaya datang lagi. Ia tahu kesehatannya terganggu, tetapi ia merasa masih cukup kuat akan tempur pula pencuri itu, guna ukur tenaga dan kepandayan mereka sampai terdapat keputusan. Ia sengaja tidak kunci pintu kamar, agar musuh bisa datang dan masuk dengan leluasa. Malam itu, selewatnya jam 3, Bu Wapak rasai dirinya terbenam dalam kesunyian. Apa yang ia dapat dengar adalah suaranya seng kutu dan sampokannya angin musim ciu. Sekarang sudah waktunya pikir ia, yang semangatnya jadi terbangun. Ia berbangkit dengan gembira akan tukar pakaiannya ia libat dengan angkin, bepatunya juga ia tukar dengan yang enteng. Setelah padamkan api, dengan kempitung sahadan bawa pedangnya ia keluar dari bio. Ia dongak, ia lihat langit guram. Di saat itu Bu Wapak menyesal yang ia tidak mampu terbang, hingga ia tidak dapat segera bersama Cui Siam dengan siapa sudah lama ia tidak bertemu. Bu Wapak yang cat naik ke atas rumah, dari situ ia lontak turun keluar. Ia menoleh ke sekitarnya, ia lihat di dalam gang tidak ada orang lain. Maka lekat-lekat siap pakai tungshangnya, setelah sembunyikan pedangnya dalam baju yang panjang dan gerombongan itu, ia mulai bertindak menuju ke Kiao Tio Gow Tiao. Tatkala itu dari tengah malam, jalanan awunyi sekali, seorang juga tak tertampak. Malah dengan orang rendap pun ia tidak berpapasan, ia kenal baik Kiao Tio Gow Tiao, belum lama ia sudah sampai di tempat itu. Ia pun segera dapat cari rumah gundiknya Puan Loh Sem, sebuah rumah kecil tetapi baru kedua pintu terkunci, maka ia menuju ke belakang. Di sini ia buka tungshangnya, yang ia gulung dan ikat di punggungnya. Maka sekarang, dengan pakaian singsat, dengan leluasa ia loncat naik ke atas tembok, terus merayap ke atas genteng. Dari atas genteng kelihatan bagian dalam rumah itu terpecah tiga, kamar utara dan kamar barat terang dengan cahaya api. Dengan hati-hati Bawa Pua pergi ke kamar utara. Ia merayap di atas genteng dan pasang kupinya. Lantas ia dengar suara bicara dan tertawa dari orang perempuan bukan suara dan seorang saja. Kemudian suara itu jadi makin ngata terdengarnya. Aku hendak tidur sekarang demikian seorang perempuan. Andai kata kau tidak puas kau tunggu saja. Itu suara yang Bawa Pek kenal, maka mendengar itu hatinya seperti tertusuk. Lantas juga kelihatan Agong keluar dengan memimpin Siam Nioh dan seorang Niohnya tua urut keluar dengan membawa tengloleng. Kau tidur sendirian saja, apakah kau tidak takut? Terdengar Agong menggoda Siam Nioh lebih baik kau tidur dengan aku dalam kamarku, sekalian kau temani aku. Kuumpama kata sebentar Loh Siam Nioh datang, tidak ada halangannya sama sekali. Tanda petik. Siam Nioh nampaknya mendongkol, tetapi ia tertawa. Mulut kau paling bisa ngacobelo ia berkata. Awas, aku. Nanti kasih tahu pada Cietai Jin. Agong tidak takut dengan ancaman itu. Kau berani, kau herani ngadu pada Cietai Jin. Ia kata, sambil menggoda terus. Awas jikalau kau benar berani mengadu, aku nanti bikin supaya Cietai Jin buat selamanya tidak datang pula pada kau. Agong pegang tangan orang dan Siam Nioh merontak. Eh, kau ini Cietai Jin punya apa, maka kau berani kata demikian? Nona ini kata sambil tertawa. Kenapa Cietai Jin mau tunduk padamu? Tanda petik. Siam Nioh bisa lepaskan diri ia lari ke dalam kamar sebelah barat. Agong mengejar, tetapi pintu altar sudah dikunci. Enciai yang baik, sudahlah, Siam Nioh berkata. Sekarang sudah jauh malam, Loh Samya juga tentu tidak akan datang, baik kau masuk tidur. Besok kita ketemu pula. Agong tertawa, kemudian dengan ajak sinyonya tua ia kembali ke kamarnya. Bopek berada di atas genteng separuh hatinya menjadi tawar dengan segera. Tadinya aku anggap, dengan jadi gundiknya Cie Sielong, entah berapa sedihnya Siam Nioh, siapanya nah sekarang ia begini bergirang ia berpikir. Kenapa ia sudi menjadi istri muda orang? Dilihat dari sini, benar hati perempuan sangat sukar diketahui. Dari tawar hati, Bopek jadi mendongkol. Ia sudah mau berlalu dengan bawa ke mendongkoyannya Waktu ia lihat api di kamar barat masih belum dipadamkan. Ibunya Siam Nioh tentu tidur di kamar lain pikir ia. Malam ini Cie Sielong dan Poan Lou Sam tidak datang, maka kasihan dua perempuan itu yang ditinggal masing seorang diri lantaran mesti tunggui kamar kosong, mereka jadi. Sudah bersendagura Cie Sielong dan Poan Lou. Sam mestinya ketahui aku sudah keluar dari penjara, pasti sekali mereka takut datang kemari. Bopek loncat turun dari atas genteng, ia hampirkan jendela dari kamar barat, dari kaca jendela ia memandang ke dalam. Siam Nioh duduk diam seorang diri, romannya sangat lesu, tetapi baju dan celana dadunya indah dan mentereng. Ia tunduk, hingga melulu rambutnya yang bagus yang kelihatan. Mau tidak mau, hatinya anak muda kita jadi lemah pula. Ia pindahkan pedang ke punggung dia lalu mengetok dengan pelahan. Siam Nioh, buka pintu. Aku ia berkata. Siam Nioh mau terkejut, hingga mukanya pucat dan tubuhnya gemetar. Ia berbangkit dengan tergopoh. Kau kau siapa? Ia tanya dengan susah lantas katanya. Terputus, karena pintu telah terbuka dan seorang bertindak. Masuk ia hampir berteriak, kapan lihat orang itu, yang bertubuh tinggi dan berpakaian hitam. Ia lantas saja berdiri diam. Romannya kaget dan takut dengan berbareng. Sekarang ia kenalkan Libowet. Kau jangan takut, kata ia dengan perlahan. Sinar matanya adalah sinar mencinta. Si Nona masih saja berkhawatir, tampak mukanya yang elok bersinar menyedihkan. Bagaimana kau bisa datang kemari? Demikian pertanyaan satunya. Bawa adukan kedua baris giginya, bibirnya menjadi rapat satu pada lainlah kendalikan dirinya. Dengan metu, tajam ia awaskan si Nona yang lemah itu. Aku datang hendak bicara padamu. Sebentar saja akhirnya ia bilang. Menampak orang tidak bergusar, batin Siam Nio P. Ahan menjadi tetap. Apa itu bilanglah? Ia kata. Poan Loh Sam dan Cie Sielong sudah gunai akal busuk, dengan apa mereka fitnah aku, hingga aku mesti masuk penjara, ia kata. Maksudnya itu tidak lain supaya mereka bisa dapati dirimu. Apakah kau ketahui ini? Siam Nima ranggut. Aku telah ketahui semuanya, ia menyaut. Aku juga ketahui, yang kau telah kesatu air dari penjara. Sudah dua hari mereka tidak datang kemari, sebabnya ialah mereka takut padamu. Bo Pek tertawa dingin. Beruntung mereka tidak ada di sini, kata ia. Coba mereka ada di sini, tidak bisa tidak, aku tentu bunuh mereka. Mendengar itu Siam Nima bergidik, apapula sekarang ia telah dapat lihat pedangnya menggemblah di punggungnya. Bo Pek bertindak maju akan datang lebih dekat, air mukanya bersorot gusar. Li Bo Pek, seorang laki-laki, ia tidak akan kasih dirinya dipermainkan dan dihina ia kata dengan sengit. Aku juga. Tidak bisa lihat yang kau mesti menjadi gundiknya tua bangka yang sendirinya sudah punya dua tiga istri muda. Kau turut aku, besok kita nanti tinggalkan Pak Hia ini tidak terduli kemana kita pergi, aku pasti tidak nanti bikin kau menderita kesengsaraan. Siam Nima kaget, sampai mundur dua tindak, lah goyang-goyang kepala. Aku tidak bisa ikut kau ia menyaut. Bo Pek sudah hulur tangannya akan tarik si Nona, ketika ia tercengang karena mendengar jawaban itu. Kenapa kau tidak biaya ikut aku? Ia tegasi. Apakah kau memang suka menjadi gundiknya tua bangka si Chie itu? Siam Nima goyang pula kepalanya. Tidak, ia menyahut, aku tidak suka, tapi Chie Taijin punya pengaruh besar, ia punya banyak uang, dengan itu semua ia bisa berbuat segala apa. Lain dari itu, ia telah perlakukan kami ibu dan anak baik sekali, maka kami tidak boleh tidak punya. kan liang sim, tidak. Mendadak Nona Chie menangis, hingga perkataannya jadi terputus. Ia agaknya tidak takut lagi, ia banting-banting kakinya. Sekarang aku tidak bisa nikai kau berkata ia. Kau, orang kalangan sungai Telaga, tidak ada yang baik hatinya. Aku suka ikut Chie Taijin seumur hidupku. Jikalau kau hendak bunuh Chie Taijin, hayo, kau sekalian bunuh aku juga. Bopek, jadi melongot, hatinya menjadi dingin. Baiklah akhirnya ia manggut. Oleh karena kau telah mengucap begini, aku juga tidak mau timbulkan pula urusan kita berdua, anggap saja aku telah keliru kenal orang. Baiklah, aku pergi sekarang. Ia bertindak keluar, daun pintu ia tutup pula cuma dengan satu enjotan tubuh. Ia sudah mencelat ke atas genteng. Siam Nimao tercengang, kemudian ia jatuhkan kepalanya di atas meja dan menangis. Ia menyesal yang ia telah perlakukan secara demikian. Anak muda itu, Roman siapa yang cakap telah segera berbayang di matanya, suara siapa yang sabar telah berkumandang di kapinya. Ia seperti lihat satu tubuh yang gagah berdiri di hadapannya tapi sekejap saja, dan sekarang ia berada sendirian, seperti tadinya. Libowek sudah pulang ke gereja, ia tidak gusar atau mendongkol, ia hanya sesalkan diri sendiri. Kenapa aku mesti menapi dengan Siam Nio? Demikian ia pikir sebenarnya, begitu ketahui J.S. Yulian sudah tidak merdeka, aku mesti berusaha dipakia ini, atau aku terus pergi merantau. Kenapa aku berlaku jujur terhadap Siam Nio? Benar katanya Supo Ancu, jikalau aku tidak kenai Siam Nio, tidak nanti aku sampai kena dianiaya oleh Law Sen. Sudah begitu, sekeluarnya dari penjara, kenapa aku mesti tengok pula Siam Nio, hingga sekarang ia berlaku begini rupa padaku. Apa itu bukan berarti aku cari melu sendiri? Sudah, aku tidak boleh penasaran lagi. Ia lantas naik atas pembaringan watuk melegakan hati tetapi kendati demikian, sehingga lama ia tidak bisa pulas. Esoknya pagi bau pek mendusin, ia rasai tubuhnya tetap tidak sehat, kapan ia turun dari pembaringan ia rasai kepalanya pusing dan kakinya lemas. Ia kertak gigi, ia keraskan hati. Ia tidak lagi duduk, hanya bertindak keluar ke warungnya Supo Ancu. Ia duduk di kursi dengan tangan menunjang kepala, ia tidak kata apa. Supo Ancu tidak menyangka kesehatan orang terganggu, ia duga anak muda ini masgul karena urusannya Siam Nio, maka ia tertawa. Bagaimana, Lito Ayah? Ia menegur. Apa kau sadeh ketemui Siam Nio? Mewet 7. Bau pek geleng kepalanya sendiri dan menghela nafas. Sudahlah, diangan sebut pula dia itu ia menyaut. Si gemuk bersenyum mendengar jawaban itu. Kau laki, kenapa urusan begini kecil bisa ganggukah seperti ini? Ia kata dalam hatinya. Tiba ia tertawa dan tepok meja. Sudah. Lito Ayah kau jangan berduka lebih lama pula berkata ia. Urusan yang menyukarkan kau itu, kau serahkan. Saja padaku. Kau akur, bukan? Jangan kau banyak lihat Poan Loh Sam punya enam rumah gadae dan Cie Sielong berpangkat tinggi. Aku seorang sisu meski hanya tukang warung tetap aku tanggung adalah mudah sekali buat suruh mereka itu serahkan kembali si Amnio padamu, Lito Ayah. Lagi-lagi si gemuk tertawa, sembari mengawasi si anak muda. Ia telah lonjurkan sebelah lengannya yang besar. Ia seperti hendak bilang. Lito Ayah jikalau kau tidak pergi, nanti aku yang pergi gantikan kau. Tetapi Supo Ancu telah menduga keliru. Bau pek lesu bukan urusannya si Amnio, ia lesu karena gengguannya sakit kepala, yang sebisa-bisa ia hendak lawan. Ia malah tidak dengar semua ucapannya si gemuk itu. Jangan kau ngacobe lo, sekarang ini pikiranku lagi kusut. Ia kata ia menghela nafas, kemudian ia berbangkit. Aku tidak bisa duduk lama di sini, aku hendak pulang. Dengan tindakan berat, ia pergi keluar. Ia pergi ke rumah obat. Ia pulang buat teras rebahkan diri, ia bisa juga tidur pulas. Terapi setelah mendusin dari tidurnya, bau pek rasai kepalanya sakit sangat, tubuhnya pun panas. Saudara bau pek. Suara itu datangnya dengan mendadak. Bau pek terperanjat, ia buka matanya, yang baru sejak ia meramkan. Suara itu berada dekat dan ia ingin lihat siapa orangnya yang menegur ia, yang panggil ia saudara. Kapan ia sudah buka matanya? Ia menjadi haran. Di depan pembaringan berdiri seorang dengan muka kuning dan kurus, dua matanya besar, bajunya hijau. Ia adalah si bujang istal dari Puele Kau, yang telah bisa ketahui ilmu alat rahasia bau pek. Lekas bau pek berbangkit, tapi ia mesti senderkan badannya. Saudara Jie, aku justru harap kau ia berkata. Kemarin aku pergi ke istana mencari kau. Kau tidak ada. Silahkan duduk. Maafkan aku, buat penyambutanku yang kurang hormat ini. Aku sedang sakit. Aku juga lihat Tauako seperti sedang sakit berkata si Yau Jie, dengan sikapnya yang menghormat. Karena ini, di waktu masuk ke dalam kamarmu ini, aku tidak berani banyak bersuara. Kau tidak boleh kena angin Tauako, silahkan kau rebah pula. Bau pek geser bantal kepala buat tunjang kapalanya.